Pertama pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surga terapung cirata berkapasitas 192 MW di Purwakarta, Jawa Barat. Jokowi mengakui peresmian PLTS cirata ini sebagai bagian dari sejarah, di mana lantaran mimpi besar Indonesia untuk membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Berkat kerjasama Kementerian SDM, Kementerian BUMN, PLN, serta dukungan dari Uni Emirat Arab. Menurut Jokowi, keberadaan PLTS ini akan melengkapi PLTA cirata yang berkapasitas 1000 MW. Bahkan kapasitas PLTS terapung ini diakini masih bisa ditambah hingga 1000 MW di masa mendatang. Jokowi memastikan akan terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan di sejumlah wilayah untuk mengejar bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di 2025. Jokowi meyakini potensi energi baru terbarukan di Indonesia masih sangat besar, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, hingga hydropower. Kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia. Di cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak. Kedepan, kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 MW peak. Jadi nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga.